Pasca kebakaran yang melanda pada September 2023, Museum Nasional kembali dibuka dengan beragam sarana edukatif dan menarik. Para penghujung dibuat terkesima dengan pertunjukan video mapping di halaman luar Museum Nasional yang menceritakan sejarah Indonesia. Siapa yang tak kagum melihat pertunjukan video mapping di halaman Museum Nasional Indonesia Gambir, Jakarta Pusat? Video mapping yang berkisah tentang sejarah dan kekayaan budaya Indonesia itu menjadi rangkaian pembukaan Museum Nasional usai revitalisasi dari musibah kebakaran tahun 2023. Sejak dibuka pada 15 Oktober 2024, Museum Nasional akan bertransformasi secara bertahap beberapa tahun ke depan. Salah satunya, penerapan teknologi digital. Penerapan teknologi digital dalam pameran ini guna menciptakan pengalaman yang lebih interaktif kepada para pengunjung untuk mengenal sejarah dan budaya Indonesia. Hal menarik lain, pengunjung dapat mencoba layanan interaktif pemindai wajah mengenal para senusantara. Pada layanan interaktif ini, pengunjung dapat mengambil foto diri yang nantinya teknologi digital akan mencocokkan muka Anda dengan para suku-suku di Indonesia. Di Museum Nasional juga terdapat diorama yang memperlihatkan bagaimana proses revitalisasi Museum Nasional pasca kebakaran yang terjadi pada September 2023 yang menghancurkan sebagian koleksi museum. 27 persen koleksi museum ini hancur berat. Di belakang saya ini adalah foto-foto yang menggambarkan bagaimana dasyatnya api melulurantahkan Museum Nasional. Museum Nasional buka sejak jam 8 pagi hingga pukul 4 sore pada hari Senin hingga Kamis. Sementara di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, Museum Nasional buka lebih lama, sejak pukul 8 pagi hingga 8 malam. Tiket masuk Museum Nasional dibanderol Rp15.000 untuk anak-anak dan Rp25.000 untuk dewasa. Video mapping di belakang saya ini merupakan penutup dari rangkaian saya untuk mengunjungi Museum Nasional di mana video mapping ini menceritakan tentang kebudayaan Indonesia dan perjalanan sejarah Republik Indonesia. Untuk hari ini merupakan hari terakhir pertunjukan video mapping di Museum Nasional sebagai rangkaian dari pembukaan Museum Nasional Pasca Kebakaran. Bagaimana tertarik untuk mengunjungi Museum Nasional? Tempat ini cocok untuk Anda bersama keluarga belajar sejarah Indonesia secara menarik dan juga interatif. Kurnia Amal dan Ilham Ilyas melaporkan dari Jakarta.